Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Andi guru geografi batuan metamorf apakah yang disebut dengan batuan itu batuan adalah benda badat atau solid yang terbuat secara alami dari satu macam atau lebih mineral pembentuk batuan berasal dari magma yang berada di dalam perut bumi kemudian keluar melalui menuju ke permukaan bumi melalui jalur-jalur ekstrusi seperti pada pipa kawah pada suatu gunung berapi batuan berdasarkan cara terbentuknya ada tiga macam yang pertama adalah batuan beku kemudian batuan sedimen dan batuan metamorf baik kita bahas tentang batuan metamorf batuan metamorf atau metamorfik rok adalah batuan yang terbentuk dari batuan lain yang mengalami perubahan fisik dan kimia karena perubahan suhu dan tekanan yang sangat tinggi batuan metamorf dapat berasal dari batuan beku ataupun batuan sedimen batuan metamorf disebut juga dengan batuan malian ciri-ciri dari batuan metamorf adalah yang pertama batuan metamorf memiliki warna yang bervariasi dalam satu jenis batunya kemudian batuan metamorf ini memiliki struktur foliasi dan non-foliasi berlapis dan tidak berlapis batuan metamorf memiliki bentuk-bentuk kristal dan juga contohnya adalah misalnya bentuk batuan metamorf adalah marmer, slate, quartz sheet, dan jenis batuan metamorf berdasarkan cara terbentuknya ini merupakan batuan yang mengalami perubahan karena faktor panas dan tekanan serta proses kimia tekanan kemudian karena panas dari magma dan proses kimianya batuan metamorf pada prosesnya mengalami perubahan yang biasanya berlangsung jauh di bawah permukaan bumi paparan terhadap kondisi ekstrem telah mengubah mineralogi, tekstur, dan komposisi kimia dari batuan batuan metamorf menurut cara terbentuknya ada tiga macam yang pertama adalah batuan metamorf kontak atau kontak metamorfism batuan ini merupakan batuan yang terbentuk oleh pengaruh suhu yang tinggi karena berada dekat dengan dapur magma atau lokasi intrusi magma menurut cara terbentuk yang kedua adalah batuan metamorf dinamo yaitu batuan metamorf yang terbentuk karena pengaruh tekanan gaya endogen di permukaan bumi batuan metamorf yang ketiga menurut saya terbentuknya adalah batuan metamorf peneumatulitis yaitu batuan yang terbentuk karena pengaruh gas yang dihasilkan oleh magma berdasarkan struktur perlapisannya batuan metamorf ada dua macam yaitu metamorf foliasi dan metamorf non-foliasi kita bahas dari yang pertama yaitu batuan metamorf foliasi atau foliated metamorfic rock yaitu batuan metamorf yang memiliki tampilan berlapis atau berpita yang dihasilkan oleh paparan panas dan tekanan terarah contoh dari batuan metamorf foliasi adalah yang pertama adalah jenis jenis adalah batuan metamorf yang memiliki penampilan berpita dan terdiri dari putiran mineral batuan ini juga memiliki mineral yang dikandung seperti mineral kuarsa atau felt spar yang melimpah batuan metamorf yang kedua yang bersifat foliasi adalah bilid bilid merupakan batuan metamorf yang berdaging atau sebagian besar terdiri dari mica yang berputir halus batuan metamorf ini memiliki permukaan yang biasanya berkilo dan kadang-kadang kusut batuan metamorf foliasi yang ketiga adalah batuan sis sis adalah batuan metamorf yang berkembang dengan baik kemudian seringkali mengandung sejumlah besar mica yang memungkinkan batu membelah menjadi potongan-potongan tipis nah berikutnya batuan metamorf non-foliasi batuan metamorf non-foliasi adalah batuan metamorf yang tidak memiliki tampilan berlapis atau berpita contoh dari batuan metamorf non-foliasi adalah hornfels hornfels adalah batuan metamorf yang berputir halus tanpa komposisi spesifik batuan ini dihasilkan oleh pembentukan metamorfis kontak batuan ini terpanggang saat berada di sumber panas misalnya ruang magma, ambang, dan tanggul batuan metamorf non-foliasi yang kedua adalah marmer atau marble marmer merupakan batuan metamorf yang dihasilkan dari metamorfis batu kapur atau dolo stone contoh batuan metamorf non-foliasi yang ketiga adalah quarsit atau quarsit merupakan batuan metamorfis non-foliasi yang dihasilkan oleh metamorfisme batu pasir bahan pembentuk utama dari batuan ini adalah quarsa berikutnya adalah nova kulit contoh keempat dari batuan metamorf non-foliasi yaitu batuan metamorf yang terbentuk dari sedimen yang tersimpan di lingkungan laut dan banyak organisme yang berlimpah di dalam air nova kulit merupakan batuan padat, keras, berputir halus, dan mengandung silika yang kecah dengan fraktur konkoidal baik itu tadi adalah contoh dari batuan metamorf voliasi dan non-foliasi sekian atas sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh